Dinas Kesehatan Papua Barat memprogramkan melatih 435 kader malaria kampung mendiagnosis dan mengobati pasien malaria di kampung-kampung zona merah malaria yang belum ada petugas kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan. Penanggung Jawa Program Eliminasi Malaria Papua Barat 2027, Edi Sunandar, membenarkan program pelatihan 435 kader malaria kampung dilakukan 2021 sesuai keputusan Menteri Kesehatan No. 41 tahun 2018 yang membolehkan kader malaria kampung direkrut untuk melakukan pemeriksaan cepat dengan rapid diagnostic test atau RDT dan cara mengobati malaria untuk menekan annual parasit insiden atau api di atas 5 di kampung-kampung endemis malaria. seperti Monokwari, Monokwari Selatan, dan Tambrau. Tidak hanya pelatihan kader malaria kampung termasuk screening masalah di daerah endemis malaria, bagi daerah yang tingkat penularan malaria-nya sedang dan rendah akan dilakukan survei pementauan epidemiologi untuk memastikan annual parasit insiden atau api di bawah 1 sudah melalui pemeriksaan menyeluruh atau tidak. Di daerah endemis itu bisa jadi, karena kita melakukan fresh funding, pencahayaan kaos yang begitu masif, kasus itu akan naik. Karena artinya bahwa di daerah endemis itu, kita perlu mencari kaos semakin sebanyak mungkin. Dan suatu saat, harapannya, walaupun kita tahu misalnya tahun 2021 masih nanti, harapannya di tahun 2022 itu bisa turun. Jadi dengan intervensi yang tetap, kita bisa optimis, bisa akan memenuhkan kasus itu. Itu yang pertama untuk daerah yang tinggi. Dan untuk di daerah yang sedang dan rendah, nah ini penguatan survei, pengamatan 125. Jadi di kita ada SOP, apabila di daerah yang rendah, di daerah yang rendah, ada satu kasus, maka satu kasus itu ada tim yang akan datang melakukan penyelidikan epidemiologi. Nah, dia melakukan seperti, mengintestizasi atau meneliti, seungguhnya orang ini kenapa kok sakit, terkenanya dari mana, kemudian apakah dia sudah menerah ke tetangganya atau tidak, dan apa yang menyebabkan dia menular, tinggal langsung melakukan penanganan, anggap supaya bisa mempertahankan yang rendah. Itulah targetnya kita. Menyinggung Kabupaten Pegunungan Arfak dan Maibrat, yang akan diintervensi untuk diusulkan eliminasi malaria 2022, masih menunggu perubahan iklim yang dikhawatirkan memicu perkembangan kasus di Pegaf, yang daerah-daerahnya dingin, dan menurunkan tim pemantau kasus malaria di Maibrat, apa benar masih sangat kecil sebelum diusulkan di eliminasi.